Intro Warga Kelurahan Sentul Kota Blitar pada jam at siang digegarkan dengan tergelitaknya seorang nenek di teras rumah milik warga. Diketahui nenek ini adalah Solawa, warga Kecamatan Garum Kabupaten Blitar yang sedang berkeliling rumah warga menjual telur. Mendapat laporan, petugas gabungan dari kepolisian dan pemerintah Kota Blitar langsung melakukan pemeriksaan nenek di lokasi kejadian. Sementara itu, petugas rumah sakit Mardi Waluyo Kota Blitar yang tiba di lokasi dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap langsung mengevakuasi korban ke dalam ambulan dengan standar penanganan pasien COVID-19. Kompol Agus Wawzi, Kapolsek Kepanjang Kidul mengatakan saat ini belum diketahui penyebab pasti nenek Solawa tergelitak dan lemas di teras rumah warga. Namun demikian, petugas tetap menggunakan standar operasional penanganan pasien corona. Ini sebagai antisipasi terjadinya penyebaran virus corona ke petugas. Kemudian kita juga tetap melaksanakan SoP dengan menggunakan tim dari kesehatan, menggunakan alat pelindung diri berслипis. Dapat kabar bahwa ada ibu-ibu yang terpapar di perumahan tersebut. Kemudian dari kita langsung mendatangi, saya berserta 4 anggota mendatangi cek lokasi di TKB, juga benar bahwa ada seorang ibu-ibu yang terpapar. Kemudian kita juga tetap melaksanakan SOP dengan menggunakan tim dari kesehatan menggunakan APD lengkap. Ya seperti standar untuk melayani siapapun yang dicurigai untuk kondisi yang seperti ini. Nenek tersebut saat ini telah dievakuasi oleh petugas dan ke Rumah Sakit Umum Mardi Walu, Yoko Tabrikar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Blitar, Arief Rosmanto, Garga TV. Dari Blitar, Arief Rosmanto, Garga TV.